Allah, Ya Rahman, Ya Rahmi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para pemirsa, dimanapun anda berada Adek-ade mahasiswi dan santri Santriwati di perguruan atau ma'ad asafinah yang saya hormati Pada kesempatan hari ini Kita ingin membicarakan tentang anak yang ideal Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu Maka setiap sesuatu itu ada sesuatu yang ideal Sesuatu yang hebat, sesuatu yang sempurna Kenapa ini kita bicarakan? Saya termasuk orang yang sering mendapatkan tamu dan ingin bertemu Ingin konsultasi, ingin sharing Bagian yang sesungguhnya representasi gambaran orang banyak Bahwa banyak orang yang kecewa punya anak Jadi punya anak kecewa dengan anak Nah kalau kita bikin barang Kemudian barang itu kita tidak suka Gampang rebus saja Ya Kita 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 rubah saja Ya Bisa jadi kalau perlu Ya kita berangus, kita bakar Tapi kalau yang namanya produknya anak Mana mungkin, mau diapain Ada anak yang ketika lahir Kenapa ibunya menyesal melahirkannya? Karena anak yang dilahirkannya ini ternyata Ya Kena narkoba Dan sulit Diajak untuk menjadi orang yang baik Menanamkan kesadarannya sulit Ada orang yang sudah fasilitasnya dipenuhi Tapi gak mau sholat Gak mau sholat Gak mau ibadah Gak bisa baca Quran Dan selalu membantah kepada orang tua Maka inilah gambaran yang sangat mungkin terjadi Orang tua menyesal pernah melahirkan anak yang semacam ini Lalu pertanyaannya Karena ini di pesantren Barangkali ini bisa menjadi bekal Ya Bagaimana sih sebenarnya Bisa tidak Ya Kita membuat sebuah rekayasa Agar anak kita ini benar-benar bagus Jadi bisa tidak di dalam Islam Atau Islam mengenal tidak Yang namanya rekayasa genetika Ya Membuat merekayasa Menginginkan Mempersiapkan Ya Mencetak agar supaya Anak yang dilahirkan sesuai dengan keinginan kita Ya Pertanyaannya seperti itu Kalau menurut kalian nih para santri bisa gak seperti itu Bisa gak Halo Insyaallah bisa Nah Oleh karena itu Bagi Ya Adek-ade Generasi Muda Yang ingin menikah Atau yang sudah menikah Dan masih Produktif Masih pengen punya anak lagi Insyaallah Kajian kita Yang kita akan bicarakan ini Menjadi sesuatu yang menarik Dan perlu kita pikirkan Saya Saya Pernah diminta Berbicara Ya Di Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Suburoto Membicarakan tentang Anak yang pandai dan soleh Karena itu dua sisi yang berdiri sendiri Karena itu dua sisi yang berdiri sendiri itu Anak yang pandai dan anak yang soleh Menciptakan anak yang pandai itu kasih saja pendidikan yang bagus Maka dia insyaallah jadi anak yang pandai Tapi membuat anak supaya soleh itu menjadi sebuah proses tersendiri Upaya sendiri dan itu harus dilakukan rekayasa Dan rekayasanya itu ternyata harus dari 0 km Dari awal sudah sudah diupayakan Kalian tahu jambu itu sebesar gini Kemudian direkayasa jadi besar Ya Apalagi buah melon Tadinya Modelnya hanya satu kemudian dibuat bervariasi Semangka Bisa buahnya besar Ada yang kotak Bahkan bijinya bisa jadi hilang Pada manggah dan lain sebagainya Itu namanya direkayasa Begitu juga pada dunia binatang Pada dunia binatang itu bisa dilakukan rekayasa saja Genetika Cloning pada binatang itu sudah dilakukan Ya oleh negara-negara maju mereka sudah melakukan cloning Maka hasil silangan-silangan dari satu binatang ini dengan binatang yang lain Ternyata melahirkan bibit-bibit unggul Ya Maka Allah menanamkan kepada pemikiran kita Bisa tidak seandainya rekayasa itu kita lakukan pada manusia Nah itu yang mau kita bicarakan Nah ini perlu diketahui adik-adik dan para pemirsa dimanapun anda berada Ternyata Kalau bahasa keren yang disebut dengan rekayasa genetika itu Itu bisa dilakukan Dan itu harus dilakukan dari 0 km Daripada awal mula pertama kali dia melakukan Hubungan ya sebagai seorang suami istri itu Maka dia sudah bisa mempersiapkan Ada hadis soheh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasul SAW Beliau mengatakan bersabda Lalu anna ahadakum iza arada ayatia ahlahu Qala bismillah Allah ma jadnidna syaitan Wa jannibi syaitanama razaktana Seandainya kalian ingin menggauli istri kalian Maka hendaklah ucapkan bismillah Atas nama Allah Dengan nama Allah Allah ma jannibna syaitan Ya Allah jahul kami Pada syaitan Wa jannibi syaitanama razaktana Dan jauhkan setan terhadap anak yang dilahirkan kepada kami Yang dirizkikan kepada kami Nah ini kita akan jelaskan tuntas ini setelah yang berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih